Intro Kepala kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun bersama beberapa kepala seksi melakukan kunjungan kerja perdana ke kediaman Bupati Karimun. Pimpinan imigrasi yang baru dilantik ingin menghadirkan sinergitas dan hubungan yang baik antar instansi dan pemimpinnya. Bupati Karimun Haji Ono Rafiq menyambut baik kedatangan Kepala Imigrasi Karimun Darmunansah bersama rombongan. Darmunansah yang sebagai Kepala Kakani baru untuk Bupati Karimun dan tentunya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ke Kepala Imigrasi Karimun. Insya Allah beliau merupakan bagian dari tatanan pemerintah yang ada di Kepala Imigrasi Karimun dan mereka untuk memberikan pelayanan. Dan beliau tadi juga menyampaikan siap untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat dan mereka untuk memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Darmunansah akan memberikan kebijakan khusus bagi masyarakat Kabupaten Karimun yang mengurus paspor untuk bekerja. Darmunansah mengatakan bahwa Imigrasi Tanjung Balai Karimun akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan paspor yang telah dimiliki. Pada pagi ini saya kunjungan kerja pertama saya diterima oleh Pak Bupati dan saya akan mendukung juga program-program Pak Bupati baik dari pelayanan masyarakat yang mengenai paspor, baikkan untuk fasilitator pembangunan juga, investor yang datang dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Tanjung Balai Karimun. Ya saya siap mendukung Pak Bupati. Dengan dilaksanakannya kunjungan kerja tersebut akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Karimun dalam hal mempermudah urusan investor yang masuk untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.